Tingginya indeks kerawanan pemilu di Jawa Barat, yaitu nomor 4 secara nasional. Departemen Ilmu Politik FISIP UNPAD selenggarakan Project Based Learning Aksi Pemilu 2024. Pelatihan pemantauan pemilu sebagai penguatan pendidikan politik berikut liputan tim Divya UNPAD TV untuk UB TV. Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran bersama Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP gelar Project Based Learning Aksi Pemilu 2024. Pelatihan pemantau pemilu di Kampus FISIP UNPAD Jatinangor, Sumedang. Kepala Departemen Ilmu Politik UNPAD Dr. Karolin Paskarina mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai penguatan pendidikan politik di mana nantinya mahasiswa ini akan bertugas sebagai relawan pemantau pemilu yang akan bertugas di TPS wilayah Bandung Raya dan Sumedang. Hari ini Departemen Ilmu Politik FISIP UNPAD berkolaborasi bersama Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP menyelenggarakan kegiatan Project Based Learning berjudul Aksi Pemilu 2024. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan di program studi Sarjana Ilmu Politik di mana para mahasiswa akan menempuh pelatihan untuk menjadi pemantau pemilu yang nanti akan diterjunkan dalam rangkaian kegiatan pemilu 2024 mulai dari tahap kampanye hingga tahap pengungutan suara di hari H-nya. Nah kegiatan ini berlangsung dua hari, hari ini sampai dengan besok diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi S1 Ilmu Politik dengan narasumber ada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, KPU Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat dan juga dari KIPP. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI dalam rilisnya menempatkan Provinsi Jawa Barat diurutan keempat, Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP di angka 77,04 persen. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki M. Zamzam menyambut baik kegiatan Project Burst Learning ini, dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan sinergitas antara sivitas dan penyelenggara pemilu yang akan bermanfaat dalam penciptakan masyarakat yang berpartisipasi aktif dan kontribusi secara langsung serta mendorong partisipasi publik dalam upaya pemantauan dan pengawasan. Apa yang diinisiasi oleh Sivitas Komunika PISIP 4 dan KIPP ya, ini kegiatan yang sangat baik di mana teman-teman mahasiswa selain dibawa untuk menjadi lebih konsen terhadap isu-isu demokrasi pemilu, isu-isu pemantauan pemilu, bahkan pengawasan pemilu itu kan selain secara teoretis, teman-teman juga diajak untuk berpartisipasi aktif, berkontribusi secara langsung. Ini kan tujuannya untuk menjadi pemantau pemilu ya. Nah ini saya kira pas sekali ya, karena tentu kami di bawah suhu mengharapkan teman-teman mahasiswa ini bisa berperan sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Selain kegiatan pelatihan, kegiatan penguatan pendidikan politik ini diisi juga dengan seminar yang mengangkat tema partisipasi publik dalam mengwujudkan pemilu 2024 yang berintegritas. Oleh KPUD Jawa Barat, Bawaslu, dan Kesbangpol Jawa Barat. Tim Divya Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan, Universitas Prawijaya. Saya Abdul Muis dan seluruh kru yang bertugas. Pamit untuk diri, terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!